Pemirsa kebakaran yang menghanguskan rumah dan bengkelas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kebakaran yang menghanguskan rumah dan bengkelas ini terjadi di Jalan Pepabri, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, kamis malam. Api melulu lantakan bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu dan seng. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung melakukan pemadaman dengan menggerakkan sejumlah mobil damkat, dibantu pemadam BPK, relawan, dan warga setempat. Kurang dari setengah jam, api dapat dipadamkan. Menurut warga setempat, api pertama kali terlihat dari rumah warga, kemudian menjalar kebangunan bengkelas. Namun belum diketahui penyebab kebakaran. Dari bagian mana? Bagian rumah. Rumah, yang rumah, ya. Bengkel berarti kena gitu. Yang di depan. Kemenang. Tidak awal tidak tahu lagi api, dalam penyelidikan penyelidikan, karena jika matahari, sedangkan beratang, api juga rata. Meski tidak ada korban jiwa, namun anak pemilik rumah dikabarkan mengalami luka bakar ringan. Akibat peristiwa ini kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sata, AI News melaporkan. Pemirsa Tim Sargabungan menurunkan tiga alat berat untuk mempercepat proses pencarian korban longsor akibat gempa Cianjur, Jawa Barat. Sementara doa bersama untuk korban gempa Cianjur dipanjatkan oleh ribuan anak bangsa di Gedung Mulia Raja, Jakarta. Tiga eskavator diturunkan Tim Sargabungan untuk mencari korban tanah longsor di worksite Warung Sate Sinta, Cugenang Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penggunaan alat berat diharapkan mempercepat proses evakuasi korban yang masih tertimbun material longsora. Selain itu, kondisi tanah yang keras dan tebal juga menjadi kendala karena menjulitkan petugas untuk melakukan proses pencarian. 12 anjing pelacak juga dikerahkan untuk mencari korban. Pada hari ini, sedang melaksanakan pencarian dengan berfokus pada pembuatan akses jalur turun menggunakan beko. Harapan kami setelah beko turun, upaya pencarian dan penyelamatan pencarian korban yang masih tersisa bisa lebih maksimal. Sementara itu, doa untuk korban kemba Cianjur dipancatkan oleh ribuan anak bangsa di Gedung Mulia Raja di Jakarta. Acara ini juga dimeriakan oleh komunitas artis Batak Jati Pening. Kita berdoa juga untuk saudara-saudara kita bukan hanya yang berada di Cianjur, tetapi saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, khususnya juga untuk kemanusiaan. Apalagi kita tahu yang terjadi ini kan secara global ya, yang terjadi antara Rusia, itu mengalami dampak krisis pangan, itu juga sampai ke kita. Dan khususnya juga untuk saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Mereka berharap agar Cianjur dapat pulih pasca bencana yang terjadi. Mirsa Sekor Buaya Liar masuk ke permukiman warga di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Diduka akibat terseret banjir. Warga menangkapnya hanya dengan menggunakan tali. Warga pahu-membahu berupaya menangkap seekor buaya yang terjebak di dasar parit, desa Sambuango, Kecamatan Silaut, Pesisir Selatan Sumatera Barat. Hanya bermodalkan tambang plastik, warga berupaya mengevakuasi hewan buas ini dari permukiman mereka. Setelah tertangkap, warga melompokkan buaya berjenis kelamin betina ini dengan mengikat mulutnya menggunakan tali. Warga juga menenangkan buaya dengan menutup matanya bermodalkan kain. Namun saat akan mencoba mengevakuasi buaya ke tempat lain, hewan predator ini pun merontak hingga mengejutkan warga. Dampar dari dampak banjir kemarin, buaya tersebut kemarin mungkin sudah dilihat tapi saat sekarang tadi dinyatakan oleh warga bahwa itu buaya dan bisa dievakuasi pada jam 11.30 lebih tadi oleh Bapak Selamat dan kawan-kawan. Dan juga di sini rekan-rekan Bapak Selamat juga menghadirin, menyaksikan tentang evakuasi buaya tersebut. Selanjutnya warga bersama anggota Babin Sakoramil 01, Kodim Pesisir Selatan, Sekretaris Senegari dan BKSDA akhirnya melepasliharkan kembali buaya tersebut ke habitat alamnya di Sungai Selaut. Sosana belajar mengajar di SDN Pondok Cina 1 Depok diselimuti isak tangis para murid karena rindu belajar dengan gurunya. Pemirsa informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita di INews Prime malam hari ini. Anda bisa menyaksikan siaran digital INews di 28 WAF untuk wilayah Jabodetabek. Tetap jaga protokol kesehatan. Saya Abraham Silaban, terima kasih. Sampai jumpa. Inilah suasana mengajar di sekolah SDN Pondok Cina 1 BG Depok, Jawa Barat. Belasan murid kelas 1 menangis saat proses belajar dilakukan oleh guru relawan. Guru relawan pun berusaha menghibur para siswa agar bisa melanjutkan pelajaran. Bukan hanya para murid, kesedihan juga dirasakan orang tua siswa yang berharap para guru bisa datang menjenguk para siswa di sekolah. Tolong hampirin anak kami, datangin anak kami. Kasih mereka semangat. Ya, sejam, dua jam, nggak apa-apa deh. Yang penting mereka bisa tatap muka dengan bu guru. Apalagi hari Senin mereka pada mau ujian akhir semester. Tolong kasih semangat. Dari hasil audiensi orang tua siswa dengan Pemkot Depok, terkait polemik rencana pembangunan masjid di lahan sekolah, para siswa diizinkan bertahan untuk mengikuti ujian penilaian akhir semester. Setelah itu... Setelah itu lama kayadam wealthy orang tua прочah. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton